dalam setahun itu ini tunas barunya kemudian tuh liat di nongol lagi aku rawat pake sistem semi hidro karena aku gak mau ngurusin angkrek tiap hari aku cuci akarnya di bawah air mengalir hanya satu akar di tengah yang kopong lainnya bagus ini 4 Juli 2021 aku beli setahun lalu di rolke orchid jadi di rolke ini banyak kalau kita mau beli seedling mau beli yang tanaman angkrek muda nah disini tempatnya aku tinggal di negara 4 musim tinggal di Jerman jadi kalau kalian juga tinggal di Jerman dan negara sekitar bisa order ke sini koleksinya banyak-banyak untuk seedling kenapa beli seedling? karena jauh lebih murah ketimbang beli yang udah dewasa apalagi kalau yang unik-unik dah setahun kurawat eh nunggu tunas lagi dalam setahun itu ini tunas barunya kemudian tuh liat di nunggu lagi ini kemudian yang ini tunas tahun ini pokoknya udah 3 tunas nah ini juga nih ya yang mengkilat gitu tunas baru nah saya mau repotting mau diganti potnya karena akarnya udah sampai bawah ini dari Oktober kurawat pakai sistem semi-hidro karena aku gak mau ngurusin anggrek tiap hari jadi ada cadangan air di bawahnya sini nah ini dilihat nih ada lubangnya disini tapi di bagian bawah gak ada jadi ada cadangan air sekitar sekian nah waktu aku pertama kali pakai sistem semi-hidro ini akarnya di bagian atas aja bahkan akarnya itu sangat-sangat sedikit dan kalau anggrek gak ada akarnya atau akarnya pendek cuma 1-2 gitu nah itu dia harus dikasih lembab kasih lembab bukan artinya ada air tergenang gitu ya kasih lembab kemudian untuk cepat numbuhin tunas anggrek dan akar kini aku pakai ini air rebusan kulit bawang merah bawang putih atau kalau mau lebih cepat lagi pakai dari bawang merahnya langsung guys gitu ya jadi di 1 sing bawang merah campur 1 liter air di blender nah itu udah secara rutin diberikan ke anggreknya nah ini pakai pinus pinus ya sampai bagian bawah juga pakai pinus nah sekarang aku mau ganti pakai ini hidroton aja kayak yang ini katle yang ini pakai hidroton itu baru seminggu kupindahin ke situ dan tetap ada cadangan airnya jadi dia segar selalu ini akarnya karena masih di tengah-tengah nggak kelihatan ya kalau yang lain tuh udah kelihatan akarnya pakai sistem semidro ini jadi aku nambah airnya ya kalau udah habis dan kalau bawang merahnya mahal ya aku bikin dari rebusan kulitnya atau ini air dari aquarium bagus banget untuk merawat anggrek nah ini jadi aku mau keluarin dulu dipijit-pijit begini supaya lembek medianya dan nanti tinggal ditarik aja nah ini udah aku siapin lekanya atau hidrotonnya ini leka ini adalah media tanam yang biasanya digunakan untuk hidroponik gitu ya dia enteng banget tanah liat tanah lempung yang dipanaskan sekian ratus derajat dan setelah dicuci lebih bersih ya udah bisa dipakai cucinya itu kalau baru pertama kali beli cuci supaya menghilangin debunya gitu dan kalau tahun depannya mau dipakai ulang gitu ya ini bisa jadi cuci pakai air sabun aja nah udah aku siapin tempatnya ya kalau untuk semi hidro gitu ya biar yang cakep-cakep yang unik-unik gelasnya wadahnya karena masih kecil jadi ya segini juga cukup bagian atas maksudku lebarnya ya gunting jangan lupa disterio-kan dengan alkohol ya ini aku keluarin dulu nanti ah seneng banget aku tunasi udah nunggu ini jadi kalau pakai sistem semi hidro akarnya dia selalu segar selalu segar ini ya gelas atau wadah semi hidro nya gak dibolongin ya ada orang-orang yang ngebolongin gelas kaca begini ya bisa ada bor khusus untuk kaca cuma kalian harus pakai kacamata pakai apa masker ya biar gak kehirup debu dari kacanya bahaya ya kalau aku enggak 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 dibolongin aku cuci akarnya di bawah air mengalir hanya satu akar di tengah yang kopong lainnya bagus akarnya dan aku mematahkan satu tunasnya dong abis karena tunasnya coklat gak kelihatan aku pikir akar yang busuk aku potek ya tuh ini payah deh tapi kulihat ternyata ada tunas baru lagi kok ini sebelah sini ya sebelah sini ada dua tunas baru lihat bulbnya mentok oke tuh dan kalau katlea kan kalau yang dewasa bisa disungkup biar bisa keluar bunganya biar lembab gitu kalau kayak begini masih seedling remaja enggak usah disungkup sungkup belum mampu untuk berbunga jadi kalau kalian rawat katlea dari seedling apalagi dari botolan gitu ya setelah 4 sampai 7 tahun baru akan berbunga untuk pertama kalinya bahkan bisa aja lebih lama guys gitu ya kalau mau rawat seedling begini berarti emang yang pengen belajar panjang sabar aku taruh disini taruh ya jangan terlalu kebawah supaya nanti akar barunya bisa sampai kebawah numbuh gitu nah dikasih tempat buat tunas barunya numbuh ya jadi jadi yang tunas lama di tepi potnya tunas baru disini karena nanti numbuh lagi gitu jadi dikasih jedahnya aku mau kasih airnya pakai air aquarium bagus ini air aquarium bikin subur anggrek dan tanaman lainnya tuh ujung akarnya aja dulu ya tapi ini udah terbiasa kok udah setahun nah eh udah dari oktober sampai awal julie ini dia memang pakai sistem semi hidro ini sehari kemudian katlea king of taiwan akhirnya tuh akarnya nah gak saya bongkar-bongkar lagi sampai akarnya menyentuh dasar wadahnya dan air ditambah kalau udah gak kena akar sini kena matahari pagi tapi ya karena wadahnya bening diari kaca juga ih montok deh akarnya biasanya kalau kena sinar matahari langsung dia nanti timbul apa namanya lumut lumutan nah lumutnya itu gak ngeganggu anggreknya cuma mengganggu penglihatanku gak cantik jadinya tapi katanya kalau pakai air kolam kita lihat aja katanya sih baik-baik aja kita lihat aja saya ngetes deh kalau yang lainnya juga itu pakai air kolam air kolam baik-baik aja karena gak langsung kena matahari karena disini dia langsung kena di bagian sini kalau disini masih ada agak jaraknya kan untuk pergi Terima kasih telah menonton!